Halo bosku, ayam juga butuh kehangatan, gak cuma kamu saja Halo bosku, kembali lagi di channel Arnos Ayam Keluarga Halo para pejuang FCR, ayamku pasti semok Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar Gimana caranya memasang gas atau pemanas untuk ayam DOC di hari pertama Jadi teman-teman, tentunya dalam pemasangan gas kita harus menghitung kebutuhan gas Nah ini ayam dengan populasi 15.000 Itu di atas dan bawah Untuk yang atas kita taruh 7.250 Dan yang bawah 7.250 Jadi totalnya 15.000 Lalu untuk titik pemanasnya kita Ada 5 titik ya 1, 2, 3, 4 Yang di belakang 3 ya Lalu di depan itu agak tengah ya Itu 2 Teman-teman bisa lihat Ya Lalu kita bagi menjadi 6 plong Yang per plongnya itu lebarnya 4 meter Jadi 6 dikali 4 meter ya Nah ini kita pakai gasolek ya Jadi titik-titik pemanasnya harus tepat Supaya perkembangan ayam itu maksimal Ayam juga butuh kehangatan Seperti mas Rendra ini ya Jadi butuh kehangatan Supaya hangat Tidak kedinginan Terus untuk Ayam Ya Ini kita kasih pakan ya Di hari pertama Kita Taruh pakan Di Dekat Ayam Bukan di tempat makannya Tapi di Apa ya caranya Berserakan lah ya Jadi kita mengenalkan Pakan Secara langsung kepada ayam Secara merata Jadi supaya ayam mau makan Aduh Gantuk guys Nah ini untuk Guys kita pastikan Tidak ada Kebocoran ya Supaya benar-benar aman Kalau Ada kebocoran itu bahaya Kalau gak ada Wancur apa itu Oh ada Cicaknya guys Nah Kita pastikan Panasnya merata Dan kita pastikan lagi Kita dengarkan Supaya Tidak ada Remesan Pada Gasnya Jangan lupa Teman-teman Kalau usaha Kita pakai Gas Brakes ya Yang benar-benar Aman Tidak subsidi ya Supaya aman Tidak ada Tidak ada Orang-orang yang Mengganggu usaha kita Nah ini teman-teman Bisa lihat Ayamnya Untuk yang Kedinginan Biasanya dia Lebih cenderung Dekat dengan Gasolek Dan Teman-teman Lihat Ayamnya merata ya Tadi waktu Sebelum dikasih Gasolek Ayamnya itu Mengumpul Dia mencari Kehangatan ya Nah itu teman-teman Bisa lihat Setelah kita Pasang Gasolek Memang Benar Efeknya Bagus ya Jadi Benar-benar Rata Ini ada 5.3 Gasolek Dan Lebar 6x4 Oke Bosku Gitu saja Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih